Tim Sat Narkoba Polres Depok bersama jajaran Tim Polda Metro Jaya mengerbek sebuah kamar di Hotel Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pria yang ada di dalamnya ditangkap dengan dua koper berisi bungkusan sabu. Pria yang ditangkap merupakan kurir pengantar sabu. Polisi melakukan penangkapan di Kota Padang setelah sebelumnya menangkap lima orang anggota jaringannya. Yang mengetahui akan ada penyiriman sabu dari wilayah Sumatera. Dari penangkapan di Hotel Kota Padang, polisi mengamankan 44 paket sabu. Kurir pembawa sabu mendapat upah 20 juta rupiah setiap satu kilogram sabu yang dibawa. BP alias KMA alias KM yang ada di dalam kamar mobil tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan disitu ada dua koper. Koper warna biru dan koper warna betam. Yang isinya adalah barang haram ini. Seberat meternya itu 46 atau 44 kilo lagi. 44 kilo sabu-sabu. Yang dibungkus dalam kemasan Cina. Tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti 46 kilogram sabu. Polisi kini membunuh tiga tersangka lain yang telah diketahui identitasnya.